Assalamualaikum guys, yo balik lagi dengan saya Vian di video kali ini saya akan bermain game Dawn of Dynasty Jadi guys ini game bisa dibilang masih baru Saya guys mohon maaf banget beberapa hari yang lalu kagak bisa bikin video Karena banyak kesibukan sekalian mau ngurus pindah rumah Jadi saya mohon maaf sekali lagi Gamenya udah bahasa Indonesia dan ini developernya dari IGG Jadi kalau kalian yang mau mengini game ini saya teruskan ya linknya di deskripsi langsung di cek aja guys Seingat saya guys pas kita masuk ke dalam ini game ada update Gamenya udah bahasa Indonesia pertama kita disuruh pilih 3 faction ya Faction pertama dari Wei, leadernya Cao Ren Ini nama bangunannya kayaknya guys Yang ini, Leon Hertha Dia menambahkan attack cavalry sebanyak 5% Training speed pasukan sebanyak 5% Sama recovery energy sebanyak 10% Faction kedua dari Shu, leadernya Guan Ping Bangunannya namanya Supremacy Dia menambahkan HP Archer sebanyak 5% Travel speed pasukan sebanyak 5% Dan damage skill sebanyak 5% Faction ketiga dari Wu, leadernya Huang Jai Bangunannya ini namanya Iron Fortress Dia menambahkan death infantry sebanyak 5% Travel speed pasukan sebanyak 5% Dan speed pengumpulan food sebanyak 10% Nah jadi kalian tinggal pilih yang Bang Wu, chute atau way to chute sekalian Kalau saya sih fokusnya di Wu karena dia tipenya Defender Buat karakternya ini guys yang saya lihat ini dari masa depan Nama ini 80 ya hitungannya Oke Sudah masuk ke tahap tutorial Langsung prolog Karena ini game basun esok Nanti gak baca-baca aja ya Ini saya skip-skip aja buat prolognya Karena tidak ada suara seiyunya Jadi ini suara seiyunya cuma di karakter utama Karakter yang lain juga sama punya suara seiyu Nah bangun field Oke kita nunggu selama 2 detik Ya jadi kalau game-game kayak gini ini wajib sabar Kenapa sabar? Karena butuh proses ya Ini petani Uhuh dia minta tolong dan kantik juga guys Untuk sekelas petani ya Oke kita tolong Karena diserang ya tuh tempatnya dia Sama Zhang Mancheng Jahat sekali anda Oh Kita balik ke kota Bikin barang Oke Tunggu sebentar Kita perkuat tembok kita Tunggu selama 2 detik Ada sistem siang malamnya Jadi kalau upgrade-nya begini ini Makin ke kanan Atau makin tinggi levelnya Makin mahal Makin mahal bahan bakunya Sama waktunya Aduh udah saya omongin apa belum? Ini kita disuruh gaca yang premium wish Buat dapatin karakter yang di depan tadi tuh ya Yang kita pilih Dan antara 3 tadi tuh Ini gacanya yang regular sama premium Kita premium 1 kali Dapat yang di depan Karena pas kita masuk di tutorial Di awal itu tuh Dia tidak ada Berarti kita disuruh gaca dia dulu sebentar Disini Huanggai mempunyai cerita sendiri Kalian tinggal baca Katernya main sistem bintang Tinggal naikkan bintangnya Wajib cari saat pastinya Ada pangkatnya ya Dia di epic general Oke Mantep kan untuk seiyuu nya Dia bisa menikmati Disini kalian bisa nyerang bandit Dari level 1 sampai level 7 Kalau from long, king, stone, gold Saya gak tau ya Levelnya sampai max berapa Kalau sampai 7 Memangnya sama aja ya Kayak kita nyerang bandit Kalau dibawahnya itu Ya Kita nyerang bandit ya Masih di bawahnya sedikit Hitungannya Di pocok kanan kita ada Lagi lari-lari juga nih Dia bawa pasokan Kita lagi jual dulu nih Mati gak tuh Mati gak Dia kabur Kita bantuin ya Lupa 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 Kita diprolok Enggak Gue baca langsung Skek Oh Squad ku udah sampai Langsung serang Kalau ketiknya sudah sampai 4, dia langsung keluarkan unti. Jangan mencangnya mundur. Namanya liutan. Akhirnya saya Loli. Dia balik ke kota kita. Jadi dia anggota kita juga. Kita dapatnya secara gratis. Satu saja. Kita ikutin tutorialnya sampai di mana. Apakah lagi titik yang datang? Kecepatan. Eksplorasi. Game nya My Sister VVIP. Jadi kalian sabar saja. Buat player gratis. Oke. Kita climb. Kita bangun Archer bareng. Ini pembelian awal. Kita akan membuka VVIP sebesar Rp16.000. Worth it apa enggak? Worth it banget buat awalan. Kalau kalian mau jadi player yang Rp16.000. Ini sudah selesai ya. Kita bangun dulu. Di sini. Melanjutin Archer nya. Main tahapan ya. Sampai tahap 5. Makin ke kanan. Bajunya pasti makin bagus. Kalau ini sudah. Kalau ini sudah. Kayak ini guys. Tuh. Kita bangun. Kira saya ini park ternyata warehouse. Ini kita ambil hadiah ini ya. Tuh kalian bisa tinggalkan klik. Kalau farm di level 6 guys. Bukan di level 7. Oke. Kita mirah ya di level 2. Oke. Langsung go. Lalu jalan. Ambil hadiahnya lumayan. Ini hadiah aktivitas harian ya. Tinggal ngumpulkan selama 100. Selama. Sebanyak 100 poin. Ini hadiahnya ya. Lumayan lumayan. Ini misi utamanya. Tinggalkan kerjakan ya. Kalau kalian lihatnya tinggal klik pergi. Langsung ke arah tujuan misinya. Sudah itu aja. Oh. Kita bisa menyembuhkan yang lupa-lupa. Kita ambil. Sudah. Di pocok kanan ini guys. Dawn of conquest. Nah ini kalian kerjakan ya. Selama 5 hari. Bertuturut. Buat dapatin 100 poin. Kayaknya ini kita dapat karter ini kah. Yang. Dewi ini. Di. NPC tutorial. Ini event-eventnya. Tinggal kalian lihat aja ya. Ini ada misi tinggi. Dawn of conquest. Demigod. Sama. Zhongchang. Trial. Kalian tinggal. Lihatin aja ya. Hari-harinya. Expanding ini. Kalian naikkan town hall nya. Atau bangunan utamanya. Sampai level 25. Yang ini. Kalian disuruh. Memanggil semua lurk. Dapat 2 jade. Lumayan. Ini VPIP nya ya. Yang lainnya sih. Rata VPIP 0. Cuma. Kalau syarat ini. Wajib. Di. VPIP 5. Udah guys. Gitu aja. Oh. Dia langsung gak ke tempat tujuan. Nanti aja. Ini kalau kalian mau beli ya. Ada yang gratis. Lumayan. Ini juga kalian bisa beli. VPIP nya. Gak tau bisa sampai level berapa ya. Kita claim dulu. Lumayan. Kita cek. Oh. Mentoknya di level 17. Habis itu. Kita bangun lambek lagi. Kuah Maiden. Nah. Ini Maiden nya ya. Tuh. Dari. Trap yang hijau. Biru. Happy. Lagi. Sampai ke legend. Yang kalian bisa dapatkan semuanya guys. Tidak. Tapi harus gajah. Kata utama yang kita punya. Ada talentanya. Ini kan. Tinggal mau fokusin ke Garison. Skill atau Archer itu terlalu sekalian. Kalau saya sih. Lebih. Ke. Ini aja ya. Si Garison nya. Ini sistem point. Kalau kalian mau ngejangan semua. Ya. Tinggal dikumpulkan point talentanya. Oke. Gitu aja. Ini hadiah tadi kita nyerang. Ini hadiah awalan. Ya. Lumayan lah. Untuk awalan lah ya. Ya. Gitu aja. Oke. Nggak ada lagi. Kita ngeopen sih. Ambisi loh. BP nya aja loh. Belum sampai. Baru 4900. Ini profilnya kalian bisa ganti. Sesuka hati. Namanya. Gantinya pas di dalam ingame ya. Oke. Sudah guys. Gitu aja. Ini udah mau malam. Oke. Sudah selesai. Oke. Kita bangun ke level 3. Item yang kalian bisa pakai ya. Ini. Kalau kalian sudah kehabisan bahan. Kita pakai lumayan. Tuh. Ada mempercepatnya juga. Oke. Oh. Ini. Disuruh gacha ya. Ada yang gratis timur. Uh. Langsung satu kali. Wah. Jadi gachanya nggak bisa bahar. Langsung dapat karakter ya. Walaupun satu kali. Kira-kira bisa cuy. Udah gitu aja. Apa lagi nih guys. Kita ke pengaturan. Di sini. Grafiknya udah rata kanan. Gitu aja. 정eng-trang. Ful. Gitu aja. Bahasanya sih. Ini ada empat. Jangan sesuaikan. Akunnya. Ini kalian bisa nge-BIN ya. Beritahuan. Mungkin kalian ngomongin. Apikadah terserah. Tertutan pakai hadiah nih. Kalian bisa cek di Facebooknya. Kalau saya dapat. Nanti saya tuliskan tinggal di deskripsi. Udah guys. Gitu aja. Untuk ini. Game. Kita. Gapa ya nak gini guys. Ini misi-misi aja sih. Jadi menurutkan bagaimana Kalau saya sih ini game rekomendasi yang boleh coba Walaupun VVIP Tapi kalau kalian sabar Bisa nyairin jultan Oke Dadah Sub indo by broth3rmax